PASANTREN Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau KUKM Republik Indonesia Teten Mas Duki Nembraken, kooperasi pangan jadi panitenan utama pihaknya sangkan lewih motek kardina tahun iya. Pangnak itu nalika pandemi COVID-19, kabutuh pangan masyarakat masih ke wilang rea. Kukituna pihaknya nyendekin stimulus waragat anunitih Rp124 triliun ancokin kooperasi UMKM di Pamarentah Puser di Kamalirken. Selesai jina pemasrahan kredit anunitih Rp7,30 miliar ke PASANTREN Al-Itikaf di Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Etahal TDP harap bakal jadi agregator kooperasi pangan sejena. Di dena meharap jaga, patani mual hubungan langsung jeng pasar tapi ngaliwatan kooperasi. Kukituteh patani ditang tayungan tina market anuka cida eksploitatifna. Rukun gawe jeng gubernur Jawa Barat pihak nasa puker ngembangkan aplikasi digital. Kukituna patani lewih gampang nampak info market, sangkan bisa melak tatanin lu yuka naka butuh pasar. Kami dengar tadi juga dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, untuk mendukung sektor pangan, kita harus mengembangkan aplikasi-aplikasi digital yang memungkinkan si petani itu mendapatkan info market, sehingga mereka bisa menanam sesuai dengan permintaan pasar. Saya jeroning gitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngapresiasi bantuan tim Menteri KUKM. Di dena mehrakan pihak nakungsi masrahkan permodalan kalewih tisa ribu pasantren jero satahun katompernaken, tim imiti 50 juta tepikasa miliar, sangkan pasantren boga dimensi ekonomi. Gubernur miharap jaga eta ekonomi umat teh bakal jadi konglomerasi milik babarengan. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, salah satu yang kita butuhkan adalah daftar apa yang laku di pasar. Kadang-kadang petani tidak paham, istilah saya tentang diri-tentang dirinya, padahal ternyata pas digeser ke jahe, untungnya lebih besar, tahan terhadap inflasi dan spekulasi. Nah inilah proses edukasi yang akan terus, sehingga UKM ini apapun bidangnya, khusus ini adalah pertanian, akan terus besar. Ayena meh 70 persen kegiatan ekonomi Jawa Barat, mimiti di Petembeyan Dei. Ari Anu pangsa etikna kepangeruhanku pandemi COVID-19, nyaita tatanen agrikultur.